Sobat SGP, sesaat lagi kita simak informasi terkini. Baik langsung kita bacakan informasinya dari borneo.com dengan headlines. Lagi terjadi lakai lantas di JTTS Kalianda. Ini adalah ilustrasi dari borneo24.com, sebuah lakai lantas yang terjadi di JTTS Kalianda. Dari Lampung diberitakan dan dilansir dari Borneo24, kali ini kecelakaan terjadi di ruas tol km 22 jalur B Desa Agom. Kalianda Lampung Selatan, kanit lakai lantas saat lantas polres Lampung Selatan Ibtu Ilham mengatakan kecelakaan melibatkan mobil pikap L300 Nopol 8922RX dan truk Hino Nopol B9705HZ. Kecelakaan kembali terjadi di ruas jalan tol Trans Sumatra atau JTTS. Kecelakaan bermula saat kendaraan pikap L300 melaju dari arah Bandar Lampung menuju Bakahuni. Sesampainya di lokasi kejadian, sopir pikap kehilangan konsentrasi. Mobilnya menabrak bagian belakang truk Hino yang berhenti di bahu jalan sebelah kiri. Dugaannya, sopir mobil L300 mengantuk ya sehingga kehilangan konsentrasi, kata Ilham. Akibat kejadian ini, pikap L300 mengalami kerusakan parah pada bagian kepala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sopir dan penumpang pikap hanya mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah Bobazar, kali anda. Demikian informasi yang berhasil kita lansir dari portal berita borneo24.com. Terima kasih kembali saya ucapkan untuk anda yang sudah mensubscribe dan mengaktifkan tanda lonceng pada channel Youtube Bastomi Bin Samsudin dan juga channel Youtube Plasma Produk Senampung Timur. Saya Tommy Bastomi undur diri, sampai jumpa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maafiratu.